Halo sahabat-sahabat, welcome back, tetap aja ke YouTube channel, balik lagi sama Reisha. Hari ini kita mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari AutoProject, dan ini udah ada outer handle untuk mobil Reiss ataupun Rocky. Nah, apa sih outer handle cover ini? Ini tuh fungsinya untuk melindungi area gagang pintu mobil kalian, karena secara gak sengaja kalian kalau buka pintu pasti sering banget kena goresan kuku. Jadi, outer area gagang pintu kalian tuh banyak lecetan dan juga gores-goresan, kan gak banget ya. Makanya AutoProject langsung keluarin aksesoris fungsional ini, yaitu outer handle cover, supaya area gagang pintu mobil kalian tetap aman dari goresan dan juga lecet-lecet. Dan juga desainnya juga super stylish banget, dijamin moga kalian pasti makin ganteng dan juga makin cake. Langsung aja tanpa mau lagi, kita langsung ngeliat aksesorisnya seperti apa, tapi sebelumnya kita bahas efeknya juga. Nah, yang pertama di atas ini pastinya ada logo AutoProject, kemudian di bawah sini ada tulisan outer handle untuk mobil Reiss ataupun Rocky, dan juga warna-warnanya ada warna karbon, chrome, dan juga matte black. Dan di sampingnya ada gambar si outer handle cover-nya, ini yang tipe yang premium. Kemudian di sini ada scan barcode untuk App Store dan juga Play Store. Pasti bawahnya juga ada bikin mobil auto keren. Nah, langsung aja kita unboxing sama-sama, kita lihat produknya seperti apa. Oke, langsung aja kita buka. Di dalam sini kalian akan dapat satu set, jadi 4 piece, sesuai dengan jumlah gangga pintu mobilnya pastinya. Dan ini kalian nggak perlu kawatirkan, sudah dilindungi sama plastik-plastik, jadi aman banget sampai di tempat kalian. Nah, langsung aja ya, kita buka salah satunya. Ini yang ada si unboxing itu adalah yang warna karbon, tapi seperti yang saya pakekan tadi, kita punya 3 pilihan warna. Ada yang warna karbon, ada yang warna matte black, dan juga ada yang warna chrome. Nah, ini dia nih, ada si outer handle cover-nya, dan juga di plastik terpisah ini ada si tulisan tipe mobilnya. Ini untuk yang mobil Reiss, tapi kalian nggak perlu khawatir yang punya Rocky, karena outer handle ini juga bisa dipakai Rocky, tapi bedanya adalah kalau misalnya ini tulisannya yang Reiss, yang Rocky, ya ada tulisannya Rocky. Nah, langsung aja kita lihat ya, ini detailnya karbon, jadi keren banget, karbon printing ini. Dan juga untuk bahannya kalian nggak perlu khawatir, karena ini keras banget, jadi nggak mungkin tetap pecah ataupun retoy gitu ya. Jadi ini kuat banget, jadi aman. Dan juga ini juga anti-scratch, jadi kalian nggak perlu khawatir, ini nggak bakal ada goresan-goresan, jadi aman banget buat ngelindungin si area gagang pintu mobil kalian. Nah, untuk bagian belakangnya juga kalian nggak perlu khawatir, karena pemasangannya super-super gampang banget, sudah ada WT3M-nya. Ini, jadi kalian nggak perlu motong-motong lagi, nggak perlu cari-cari WT3M lagi, karena sudah disediakan di belakangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang, tinggal dilepas aja, tinggal ditempel di area gagang pintu mobil kalian. Nah, ini dimana kalau misalnya untuk tipe race ini, jadi nanti tinggal ditempelin aja di sini, gitu. Jadi, desainnya keren banget ya, ada tulisan race-nya dan juga untuk warnanya ini yang karbon. Tinggal disesuaikan aja sama secara kalian, mau pilih warna yang mana, yang karbon, yang krom, ataupun yang black matte. Bahkan bahannya kualitasnya sama aja, cuma membedakan warnanya aja. Nah, buat sahabat-sahabat yang mau pasang aksesoris ini, bisa langsung datang ke Auto Project Garage, lokasinya di Rukos.dsk, Bloki 8, Cekareng, Jakarta Barat. Ataupun kalian, kalau misalnya nggak bisa ke sini, langsung aja pakai layanan Auto Project atau bedak. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Jangan lupa juga cek di e-commerce kita di Shopee dan juga Tokopedia, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di at Auto Project. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita di at Auto Project, karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel-nya Auto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video, Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax